Pernahkah Anda merasa khawatir dengan kecurangan saat ujian online? Bagaimana jika siswa masih bisa membuka Google, Kalkulator, Google Translate, ataupun aplikasi Plotting Apps saat mengerjakan ujian online dengan Google Forms? Kecurangan saat ujian online masih menjadi masalah yang umum terjadi. Google Forms, meskipun mudah digunakan, masih memiliki keterbatasan dalam mencegah kecurangan. Siswa masih bisa mencari jawaban di internet, menggunakan kalkulator, atau bahkan menerjemahkan soal menggunakan Google Translate. Nah, hari ini kami ingin memperkenalkan kepada Anda solusi untuk menyelenggarakan ujian online yang aman dan terjamin dari kecurangan. Apa nama aplikasinya, yaitu RDEV Exam Browser Database Version. Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Di dalam paket pembelian dia nanti, Anda akan mendapatkan halaman admin seperti ini. Silahkan masukkan username dengan password yang diberikan nanti ya. Setelah berhasil masuk, silahkan Anda lakukan konfigurasi untuk pengaturan di APK peserta didik kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengganti password masuk dan password keluar dari aplikasi peserta didik kita. Kemudian, link ujiannya. Di sini sekarang sudah terdapat tiga link ujian yang bisa kita ubah-ubah. Misalkan, link ujian pertama adalah khusus untuk siswa kelas 7, link ujian kedua adalah siswa khusus kelas 8, dan link ujian ketiga khusus untuk kelas 9. Begitu juga dengan link infonya. Kita juga bisa menambahkan link info di bagian ini. Dan kita juga bisa menambahkan link website sekolah jika kita sudah memiliki link website sekolah kita masing-masing. Dan kita juga bisa mengganti nama aplikasinya sesuai dengan keinginan kita masing-masing di sekolah. Begitu juga dengan nama developernya. Di bagian kolom custom user agent, ini digunakan kalau CBT di sekolah Anda menggunakan user agent. Kostumisasi yang lain yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengatur tingkat kecerahan dari layar peserta didik kita. Dan kita juga bisa mengatur volume suara peringatan jika peserta didik kita keluar aplikasi. Yang selanjutnya, yang sedang kami rancang adalah waktu pengerjaan ujian, admin akan bisa mengatur durasi pengerjaan soal yang diberikan. Dan yang terakhir adalah admin bisa mengubah warna aplikasi. Kita langsung praktikan ya. Kita coba buka aplikasinya yang berbentuk APK seperti ini. Dan karena di sini saya sudah punya aplikasi Plotting Apps, maka aplikasinya tidak bisa terbuka. Ketika aplikasi Plotting Apps ini aktif, maka aplikasi yang APK untuk di peserta didik atau peserta ujian itu tidak bisa digunakan. Saya coba membuka aplikasinya kembali dan ini tidak bisa. Maka yang harus kita lakukan adalah memaksa aplikasi Plotting Apps-nya harus di-uninstall terlebih dahulu. Setelah aplikasi Plotting Apps-nya kita uninstall, kita coba buka kembali aplikasinya. Kita coba kembali dengan RDEV Exact Browser-nya. Dan di sini ada peringatan lagi, kalau Bluetooth Anda sedang aktif. Maka peserta didik kita tidak bisa melanjutkan ujian kalau Bluetooth-nya sedang aktif. Maka aplikasi meminta untuk di-nonaktifkan terlebih dahulu. Kita klik matikan. Kita coba buka kembali aplikasinya. Dan sekarang aplikasinya sudah bisa masuk. Yang kita lakukan selanjutnya, kita coba masuk dengan password yang sudah ada, yaitu 123456. Dan aplikasi berhasil masuk. Dan pelaksanaan ujian sudah bisa diselenggarakan. Selanjutnya, kita coba ubah link ujian yang pertama ini. Dan kita pilih simpan di bagian ini. Dan sudah berhasil. Dan kita kembali lagi ke handphone kita. Kita coba memilih ujian untuk di e-ujian 1. Dan sudah masuk ke bagian portalnya. Dan peserta didik tinggal klik ujian sekarang. Kemudian memilih hari. Dan tinggal memilih mata pelajaran yang akan diujikan pada hari tersebut. Misalkan mata pelajarannya adalah PAI. Dan di bagian ini, peserta didik tidak akan bisa keluar dari aplikasi. Meskipun ini di screenshot, tidak akan bisa juga. Keren banget ya. Dan untuk password keluarnya, karena kita sudah menentukan di sini adalah 654321. Dan kita pilih keluar. Selanjutnya, untuk di bagian warna aplikasi, kita bisa mengubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya yang kita pilih adalah warna merah seperti ini. Dan kita pilih simpan. Untuk menerapkan warnanya, kita keluar dulu dari aplikasi. Dan kita pilih lanjutkan. Dan di sini warnanya sudah berubah menjadi warna merah. Keren banget bukan? Jika ibu bapak berminat untuk menggunakan aplikasi ini, silakan hubungi saya di sini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.